Intro Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya sahabat al-hijrah islami. Di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah Nabi Allah Adam alaihi salam dari asal mula diciptakannya sampai menjadi halifah di muka bumi. Sebelumnya mohon tekan tombol subscribe, like dan komennya ya serta bagikan ke teman-teman kalian ya sahabat. Terima kasih. Umat Islam wajib memercayai adanya Rasulullah, karena percaya kepada Rasulullah merupakan rukun iman keempat. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Nabi Adam alaihi salam sebagai Nabi pertama dan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Sebagai Nabi terakhir, sebelum manusia diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan langit, bumi dan seisinya. Setelah menciptakan bumi, langit, dan malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala, berkehendak untuk menciptakan makhluk lain yang nantinya akan menghuni, mengisi, serta memelihara bumi. Saat itu Allah memberi kabar kepada para malaikat akan kehendaknya untuk menciptakan manusia. Para malaikat khawatir makhluk tersebut nantinya akan membangkang terhadap ketentuannya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Berkatalah para malaikat kepada Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 berikut ini. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang halifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan halifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan menguji engkau dan mensucikan engkau? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 Manusia pertama yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, ialah Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu, Nabi Adam alaihi salam disebut Abul Bashar, artinya bapak segala manusia. Jadi, semua manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah disempurnakan bentuknya, maka ditiupkanlah ruh ke dalamnya, sehingga ia dapat bergerak dan menjadi manusia yang sempurna sebagaimana firman Allah yang terdapat pada Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26 berikut ini. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surah Al-Hijr ayat 26 Setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua makhluk penghuni surga bersujud menyaksikan keagungan Allah itu. Hanya iblis yang membangkang dan tidak mematuhi perintah Allah karena merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung daripada Nabi Adam. Hal itu disebabkan karena iblis merasa diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Kebanggaan akan asal-usul menjadikannya sombong dan tidak mau bersujud menghormati Nabi Adam. Disebabkan oleh kesombongannya itulah, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya dari barisan para malaikat disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada mereka hingga kiamat datang. Iblis dengan sombong menerima hukuman itu dan ia memohon kepada Allah untuk diberi kehidupan yang kekal hingga kiamat. Allah mengabulkan permohonannya itu. Tanpa mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, iblis justru mengancam akan menyesatkan Adam sehingga ia terusir dari surga. Iblis juga bersumpah akan membuju anak cucu Adam dari segala arah untuk meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang sesat bersamanya. Nabi Adam diberi tempat oleh Allah di surga dan baginya diciptakan Siti Hawa untuk mendampingi, menjadi teman hidup, menghilangkan rasa kesepian, dan melengkapi fitrahnya untuk menghasilkan keturunan. Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam sewaktu beliau masih tidur sehingga saat beliau terjaga, Siti Hawa sudah berada di sampingnya. Dengan diciptakannya Siti Hawa, Nabi Adam merasa gembira dan bersyukur kepada Allah-Allah karena menakdirkan Siti Hawa menjadi istri Nabi Adam. Sepanjang hari mereka bergembira di taman surga. Keduanya dapat menikmati surga. Mereka boleh memakan apa saja yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu mereka tidak boleh memakan buah hulbi. Allah melarang mereka mendekati buah tersebut. Allah berfirman kepada Adam sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35 berikut ini. Artinya, dan kami berfirman, Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35 Sesuai dengan ancaman yang diucapkan Iblis saat diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya, Iblis mulai merencanakan untuk menyesatkan Nabi Adam dan Siti Hawa yang hidup bahagia di surga. Iblis membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa bahwa ia adalah teman mereka yang ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh Iblis untuk membuat Adam dan Hawa terbujuk. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Allah kepada mereka untuk memakan buah huldi adalah karena mereka akan hidup kekal sebagai malaikat apabila memakannya. Bujukan itu terus-menerus diberikan kepada Adam dan Hawa sehingga akhirnya mereka terbujuk dan memakan buah huldi. Jadilah mereka melanggar ketentuan Allah sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi sebagaimana Allah berfirman sebagai berikut. Artinya, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 36 Selain Nabi Adam dan Siti Hawa, Iblis juga dikeluarkan dari surga dan harus hidup di bumi. Sewaktu Nabi Adam dan Siti Hawa turun dari surga, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Mereka terpisah selama 300 tahun. Keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya, keduanya dipertemukan oleh Allah di suatu tempat, yaitu Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Siti Hawa menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di surga yang pernah mereka alami. Mereka harus menempuh hidup di dunia ini dengan suka-duka dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya. Manusia yang berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya, menjadi umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa. Kemudian, dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasulnya untuk memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus untuk menuju kepada ridanya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Walau alam bisawab. Terima kasih sudah mendukung channel ini ya sahabat. Sampai jumpa di cerita kisah al-hijrah islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!